salam sejahtera malaysia dan salam perpaduan terima kasih karena setia bersama saya dalam channel ini kepada anda yang baru dalam channel ini saya ucapkan selamat menonton baiklah kita teruskan info ini pelakon putri Sarah Liana semimangnya sering menjadi tumpuan warga maya apatah lagi semenjak dia kembali solo setelah bercerai dengan suami pengarah Sam Sul Yusuf terbaru muncul pula Desas-Desus yang mengatakan putri Sarah sudah pun dilamar oleh seseorang ini berikutan tersarungnya cincin barlian di jari manis aktris itu sekaligus menjadi tumpuan peminat setelah dia membuat naik sebuah video mempromosikan produk tuduhnya di Instagram menjengah korongan kamin antara itu ada yang berspikulasi bahwa cincin tersebut adalah pemberian pelabur Indonesia NDRC ada juga yang mendakwa cincin tersebut adalah hadiah daripada ekte itu kepada putri Sarah sempena hari jadinya pada 1 Desember lalu dipahamkan putri Sarah ini sedang berada di Turki bersama anak-anak dan ahli keluarganya untuk bercuti dia sebelum ini ada terpalit dengan kontroversi mempunyai hubungan masra dengan NDRC apabila kedua-duanya sering kelihatan bersama di media sosial sekian info hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati